Intro Kondisi wilayah Nusa Tenggara Barat yang rentan terhadap bencana alam gempa bumi menjadi perhatian seluruh pihak, tidak terkecuali Korem 162 Wirabakti terkait penanganan bencana alam Untuk meminimalisir dampak gempa, Korem 162 Wirabakti menggelar latihan taktis penanggulangan bencana alam gempa bumi di wilayah Kepukaten Lombok Utara Latihan yang dipimpin langsung Komandan Korem 162 Wirabakti dengan melibatkan seribu orang dari seluruh stakeholder terkait baik unsur TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, Polri, PMKG, BNPB, Basarnas, Tagana Sapol PP, dan komponen masyarakat setempat Mekanisme latihan taktis penanggulangan bencana alam diskenariokan menyerupai kondisi yang dialami saat tanggap darurat yakni adanya laporan kondisi darurat bencana alam gempa bumi dari BMKG Selamat pagi Bapak telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,0 di lokasi 17 km utara Gili Trawangan Lombok Utara pada tanggal 5 November 2019 pada pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah peringatan dini tsunami siaga untuk Lombok Utara dan Lombok Barat waspada untuk Kota Mataram mohon diteruskan ke masyarakat Terima kasih Oke terima kasih Bapak Halo Selamat pagi Pak Gubernur Mendapat informasi laporan dari Kami Uda dan Kami Uda dan Kami Uda dan Lombok Barat dari para BMKG bahwa telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan kutus kala Richter status siaga untuk Lombok Utara dan Lombok Barat dan status pasmada untuk wilayah Mataram dengan epicentrum gempa ada di Bungka Bonder Lombok Utara dengan derajat 115 derajat 58 menit 20.005 detik bujur timur dan 8 derajat 11 menit 55,436 jentang selatan kedalaman gempa 25 km Pak Gubernur dengan jarak 17 km utara Gili Trawangan posisinya kami laporkan terima kasih Pak Gubernur Ya informasi kami terima untuk kami tindaklanjuti melakukan SK dan kepada Danren selaku Danren kami akan buatkan SK untuk ditindaklanjuti sebagai penanggulangan bencana di lokasi terima kasih kalau dikumpulkan seluruh jajaran Jaguar maupun kursur pendukung balak dan pelayan dari Jaguar segera ya agar kembali di Lernaga ini kami bisa penulis ini kami bisa terima kasih Dan Rem 162 Brabakti Letkol CZI Rizal Ramdhani mengatakan, dan pelaksanaan latihan tersebut dilakukan mengingat Provinsi NTB berada dalam Ring of Fire. Latihan juga dilakukan untuk melatih seluruh aparat yang ada di NTB, baik TNI, Polri, PMKG, PNPB, Basarnas, Dinas Kesehatan, PMI, Spomimpo, Safe Children, Siswa, dan seluruh elemen masyarakat, dengan bertujuan untuk meminimalisir adanya korban bencana. Berdasarkan prediksi-prediksi yang diberikan oleh BMKG, di mana wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Utara ini rawan terhadap bencana gempa bumi. Jadi kami gunakan teori maupun dril teknis maupun praktek hari ini adalah menghadapi bencana alam gempa bumi. Mudah-mudahan dengan adanya dril teknis sampai dengan praktek ini, kami memberikan pembekalan kepada seluruh instansi terkait maupun kami TNI Polri, supaya pada saat apabila nanti ada bencana berikutnya kita sebetul-betul lebih siap dan lebih profesional dalam ini. Kemudian kami perlu sampaikan bahwa kegiatan evakuasi nanti juga bukan hanya di darat, di Pulau Lombok, tapi kami lakukan juga evakuasi dilaksanakan sampai di Pulau Gili Trawangan nanti. Jadi kita peranggapkan ada gempa juga di Gili Trawangan, nanti kita evakuasi para turis-turis bagian yang kita peranggapkan ikut naik kapal dari teman-teman Pol Air maupun dari teman-teman dari Angkatan Laut. Sementara Bupati Lombok Utara, Haji Najimul Ahyar memberikan apresiasi kepada TNI atas bantuannya dalam menyelesaikan semua persoalan masyarakat yang terdampak gempa. Para prajurit ini sampai saat ini masih bekerja membantu masyarakat dan tinggal bersama masyarakat. Dan hari ini, TNI melakukan latihan untuk meningkatkan profesionalisme dalam membantu masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Utara, Wisa Tenggara Barat, Tim Liputan, CAT TV.